selamat menikmati pengen main ke bawah ke tanah leluhur saya tanah leluhur ya termasuk kampung paling bersejarah di kecamatan Cipongkor kaupaten Bandung Barat jadi kampungnya lindung ada sejarahnya ini nanti kita tanya-tanya sama wadadan ya dewasi jagad karena saya akan kelahiran baru baru jadi masih anak-anak kalau saya sejarah tidak begitu mengerti di daerah sini karena uyut kakek nenek saya itu dari sini semuanya ya tuh di bawah sana kampungnya nyalindung sambil diarah lah ke makam ayah saya disini wih ini cabainya habis panen kayaknya Baraya ayah ucing ya kita lanjut ke bawah ya melihat suasana di kampungnya lindung ini luar biasa Baraya pagi-pagi masih segar jalannya ini udah masuk motor lumayan lah segini moda bagus ya jadi kalau misalkan musim kemaroma naik motor ke bawah enakin pokoknya kalau musim hujan ya mungkin agak agak apa ya agak-agak licin kali ya di bawah itu ada sungai baraya sungai sungai dan bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi percawahan ini bentar lagi panen nih panen karena sebagian disana udah panen ya panen tinggal di sebelah sini yang masih belum tapi kayaknya sekitar minggu-minggu inilah panen udah menguning ini juga udah menguning udah mateng kayaknya luar biasa suasana disini Baraya wah ini teman-teman pipanya ini putus pipanya putus tapi kayaknya airnya udah lama nih gak ada airnya karena kering banget ya sini nih ada saw saw kayaknya itu untuk nyimpen-nyimpen beras kayaknya padi pare bukan beras ya gabah nah di bawah itu ada ini ada sungai dan ada jembatannya kalau dulu jembatannya itu masih terbuat dari bambu kalau sekarang udah sedikit dicot lah ya jembatannya nah ini ini buah apa nih teman-teman seperti jeruk tapi bukan jeruk katanya ini beracun tapi kalau misalkan diolah dengan benar gitu ya ini bisa bermanfaat katanya bisa mengobati apa ya kanker gitu katanya sih saya belum 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 tahu itu buah apa ya lupa namanya nah kalau ini ini sisik naga ini juga bermanfaat juga nih sisik naga untuk kesehatan di daerah Cinta Asih di desa Cinta Asih kecamatan Jepongkot kebuatan menurut barat itu yang kaya itu dijual online omsetnya sampai puluhan juta setiap bulannya keren nah ini jembatannya ini kebetulan air sungainya surut ya karena kaya sekarang udah masuk mulai musim kemarau jadi surut ini jembatannya barat ya insyaallah ini di pedesaan jauh dari di perkampungan jauh dari keramaian jembatannya barat ya kalau dulu masih pakai bambu kalau sekarang udah dicur kayak gini mantap barat ya airnya surut surut itu kalau kita mancing disini suka ada ikan bentur ikan kecil-kecil ikan khas air sungai nah itu lagi diwawancarai baraya sama youtuber asal Cipongkor namanya Anggi DM yang diwawancarai tuan rumah namanya Dewa Sejagat ini suasananya Masya Allah nih di tengah ini di tengah jembatan itu ngobrol untung jembatannya udah dicur jadi aman nanti kita ke atas ya ada masjid masjid tertua di Cipongkor jadi masjid ini dulunya yang pertama kali di Cipongkor Cipongkor untuk Jumatannya dari Kecamatan Sundangkarta yang jaraknya sampai belasan kilometer dari desa-desa lain itu jembatannya dulu ke sini jalan kaki cuman dulu kan jalan kaki keadaan kendaraan ke sini keadaan ke depan sana ya dan ini kenapa disebut Nyalindung Nyalindung itu tempat sembunyi sembunyi jadi dulunya itu jaman-jaman penjajahan jaman Belanda itu sembunyinya ke sini untuk mengamankan diri gitu ya sampai sekarang pun seperti itu ya jadi sekarang bukan sembunyi tapi menenangkan diri ke sini menenangkan diri butuh ketenangan ingin mendapatkan spiritualitas keagamaan yang kuat gitu ya di sini jadi belajar ngaji di sini pengen ngaji lebih khusuk di sini pengen ibadah lebih khusuk lagi di sini karena memang ini jauh dari keramean ya kalau malam itu sepi banget di sini cocok untuk ibadah di sini dulu di sini kai-kai besar di Cipongkor ya dari sini lahirnya awalnya dari sini jadi begitu ya panggil jadi penyebaran Islam di Cipongkor tadi awalnya pusat pusat di kampung Nyalindung jadi di sini banyak kiai-kiai yang lahir dari sini terus sebaliknya sejarahnya di sini tempat penyelindungan tempat nyumput para kiai yang santri nah gitu ya jadi itulah sejarahnya kampung Nyalindung tempat nyumput jadi tentara-tentara belanak itu nyerang itu kalau itu peluru-peluru di mana-mana seolah-olah lewat itu jadi keliwatan kita di antarisi silap sehingga kelihatan sejak geromolan terlalu merasa kelihatan warga sekitar ketika membantu kepadam Alhamdulillah aman ini geromolan tidak jajar itu lagi melalui kepadam tersebut tinggal ini jadi juga haur itu haur lewung karena Maka Maka Pungguna memang masih kena hutan jadi Kepunggur mengajak Kepunggur untuk mencari keringin dan mencari keringin karena keringin dan mencari keringin jadi keringin dan mencari keringin padahal kita siang disuruh-suruh ke pihak Nyerbu Kalmur ayak berkampungan ketika dongkap malamnya jalan langit diantawisna kalau jadi haur jalan langit diantawisna maka nanti orang yang selamat kita bisa menemukan semua orang yang selamat di Nyeri Nyeri Nung kita datang kita dan berkantar di Kampung Nyeri Nung begitu Pak Raya nanti translate nya ada di bawah kalau misalkan saya tidak malas ngetik translate nya Bersasunda nah ini masjid tertua ya di Cipongkor nah ini dia masjidnya tadi kampung kur desainnya masjidnya itu Pak? itu dia dirobah ke Inchuna oh Inchuna jadi kampung terpalu desain-desainnya biasanya ada yang ada mimbar terus ada tangga kaluhur ada yang ada berdu ada yang ada di pinggir ada yang ada yang belajar ilmu waktu itu kan ilmu agama tapi diantai kan rata-rata diantai kan rata-rata di Nusanes malam lah jaman penjajah jaman buromola yang ada ketenangan itu tidak ada yang nyali itu aman tapi diantai diantai masjid saya pergi dengan cantrang karena tidak memulai sejarah diantai-antai diantai-antai rumah diantai-antai diantai diantai jadi diantai jadi jadi kita termasuk dengan jajaran bunga ada incunan memang akhirnya ada hanya kal objek jadi dulu tidak seperti ini ya maksudnya ini berbeda-beda jadi seperti ini tapi ini ada historisnya sangat kental ini kita termasuk dengan kumpul jadi jadi Kapungkur masih kujati kubiliknya oh iya tapi tidak lama itu 2 tahun itu jadi jadi sejarahnya sejarahnya itu aneh-aneh ini Aki Haji Mahfuddin yang ada di Ceket Kecamatan Cipongkor waktu Sarita jadi Lurah Santri terus Aki Alimi pengcina Tijimali yang puteran jadi Mama Cililin pesantren Alaman Srimiong kantos jadi bahan-bahan bangunan yang pembangunan masjid jadi dia termasuk aneh enjing-enjing terus numpuk di sisi jalan padahal bahan-bahan itu dibangun 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 seolah-olah 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 kita saksi-saksi itu masih araya jadi wujud-wujudnya jadi si Santri Harita termasuk warga waktu Harita bingung karena saya seolah-olah saya membuat seolah-olah seolah-olah ketika seolah-olah seolah-olah di seolah-olah seolah-olah yang seolah-olah ternyata bangunan secara akal memiliki kepikiran sejarah seolah-olah Alhamdulillah rara ini tidak jadi saya tetap tidak berkurang tidak bertambah jadi beraya disini rumahnya hanya ada 6 dari zaman dulu sampai sekarang itu 6 rumah jadi nggak pernah bertambah nggak pernah berkurang ya gitu aja 6 aja walaupun ada yang datang ada yang pergi tetap 6 rumahnya disini insyaallah sekarang disini udah dibangun ini ya eh madrasah madrasah jadi tuh lihat madrasah tuh nenek tuh nenek tuh ada nenek tinggal ini madrasah dapat mengaji dan ini yang uniknya disini nih ada empang banyak ikan sama empang banyak ikan empang ya baraya teratai eh teratai itu tiasa dimasakan wak ada teratainya luar biasa itu nenek saya insyaallah itu nenek saya masih sehat iya habis dari kebun habis dari kebun main 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 netos gimana main 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 aduh seru cing hehehe damai gimana ibu nak kan haji terus sama balai menurut kepentinan enak enak lente pandemi tak silahkan nasi atas bm yang jual dan tadi tepat dikali tukang Grenung Tengah kasa ini segini-gini mana kedi Haji Eppon ini gitu iya blog SCT PT salah sewers buyurna mamanya linum tapi Alhamdulillah gitu jadi haji ke perempuan anukaheji istrinya putri mama itu nuka 2 awewe nuka tiluk perempuan perempuan jadi perempuan wanita jadi perempuan wanita jadi istri ya cakar ya gunung karang keluarga Aki warangi haji maksum tuyuta ciba-ciba Oh Aki uang teh dokut satu lenggara nengah nah rayi mate ayati lu nengahnya Nenek kanuka hijin urunan anaknya yuk Aja ene anu kadu ambren lepon-lepon lelaki mamut opatnya dibuat jadi gaduh ibu terapa magetih di sini kabujeng pupus mamanya lindung teh kita paling tua itu pertama nupang cika nama jadi mamanya lindung kunaun tadi berenan anu hatinya nyangkut sarung bumi wina yang genep anuka tujuh kan bagian bumi mamanya itu masjid jadi tujuh sarung masjid jadi itu kakaknya almarhum nenek saya jadi masih nenek saya kita sekarang mau ngambil ini ini singkong kita goreng nah singkongnya lumayan gede tuh kayaknya udah diambil satu kita ambil singkong sini ya tuh ini masalahnya tratenya bagus ya ini lagi berkembang kan tratenya bisa dimasak ya kalau nggak suka bunganya pernah lihat di TV suasana di kampungnya lindung desa Makarsari sempetansi kongkor ke opatmenung barat nih kita ambil ini singkong singkong pada ya singkong itu kan paling mudah ya nanam singkong tinggal pohonnya aja ditancapin di setek namanya ya setek langsung tumbuh singkong mah jadi sebenarnya kita itu di Indonesia kalau cuma pengen singkong itu gampang harusnya nggak perlu beli ya tinggal nancapin aja cuma terkadang karena saking kayanya di Indonesia jadi males kita tuh nanam lebih senang kita tuh beli sepertinya kalau nanam itu ah singkong mah tinggal ditancapin tinggalin nggak usah dirawat tau-tau udah gede gitu selain ubinya itu kan singkongnya bisa dimasak digoreng daunnya juga itu buat lelaman enak banget siap-siap iya tuh 23 Oh ini karena wah yang ininya dewasa Jakarta kalau untuk dewasa Jakarta ngerabut singkong segitu mah gampang tangan satu aja udah bisa jadi kita goreng singkongnya baraya kita makan roti betot ya roti betot biasanya kalau kalau camping itu kita suka masak ini ya dibakar ribu-buih di betot oh gitu jadi kenapa sejarahnya singkong disibut roti betot karena pas ngerabut natnya dibetot sampai jumpa betot nya nama gula areng nah ini baraya nih tuh woi tadi yang tadi kita ngerabut ngerabut gula burung nah ini gula merah nya ini iya pulang jadi teksturnya itu empuk ini singkongnya bagus ya alhamdulillah ya benar-benar neneknya sehat-sehat selalu berkah sudah matang sudah digoreng ini baterainya udah mau habis jadi kalau saya mah sekian dulu ya video hari ini sampai ketemu lagi video berikutnya kita makan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh ngilirnya mantap bro ya